Salon Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, Alfian Syah Bustami Komeng atau yang akrab di Sapa Komeng berhasil meraih 700.966 suara, dan masih akan terus bertambah. Jumlah tersebut tercatat di situs resmi Komisi Pemilihan Umum, setidaknya hingga Jumat pukul 10.19 WIB, dengan total penghitungan suara yang baru mencapai 39,49 persen, terkumpul melalui 55.471 dari total 140.457 tempat pemungutan suara, TPS, di Indonesia. Dikutip dari antara, Komeng memimpin dengan total kue perolehan suara, 10,04 persen, mengalahkan 54 caleg dapil Provinsi Jawa Barat lainnya. Suara terbanyak diraih komedian kelahiran 25 Agustus 1970 itu dari Bogor, mencapai 124.999 suara, di Susul Sukabumi 49.552 suara, dan Kota Bandung 42.118 suara, dengan jumlah pemilih yang tembus 700 ribu lebih. Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Paski, itu pun masih memimpin jauh dari caleg lainnya. Sementara itu, Komeng, sempat menceritakan, di balik foto profil surat suaranya yang viral di media sosial, juga soal visi misinya sebagai caleg. Soal foto waktu itu, KPU minta foto buat kertas suara. KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing, atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU-nya ketawa, kata dia. Tidak hanya pose fotonya yang unik dan jenaka, masyarakat juga terkejut saat melihat penampilannya di surat suara. Pasalnya, mantan pembawa acara, spontan, tersebut tak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui Baliho. Soal visi dan misi, Komeng mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah, mewujudkan aspirasi seniman tanah air. Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan. Dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor, drama Korea, K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit, kata dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!